Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Beberapa pekan yang lalu ada saudara kita dengan nama akun Firman Ganteng Merequest pembahasan tentang quote dari anggota para lag of villain Dan pada video kali ini kita akan membahasnya Akan tetapi video ini akan dibagi menjadi 2 part Lantaran jika kita membahasnya secara penuh Akan memakan waktu lebih dari 4 atau 5 menit Biasanya admin membuat video kurang lebih 4 sampai 5 menit Dan sebagai bonusnya juga kita nanti akan membahas tentang para nomu Berhubung nomu juga adalah bagian dari lag of villain Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai Sebelum masuk ke pembahasan inti kita Ada baiknya jika kita ketahui dulu apa ini lag of villain Lag of villain ada suatu kelompok organisasi kejahatan Yang berjumlah sebanyak 16 orang Jika tidak dihitung dengan nomu Diketahui sejauh ini basis wilayah kejahatan dari lag of villain Hanya berada di Jepang Dan meskipun berangkotakan sedikit Lag of villain memiliki struktur organisasi Dari ketua sampai ke warrior Dan tentu saja mereka semua ini bukan main-main quirknya Akan tetapi lag of villain berganti menjadi paranormal liberation Setelah sigaraki berhasil menundukkan Redestro Dan kita akan masuk ke pembahasan inti Di urutan pertama adalah Hikishi Kenji alias Magne Dia adalah karakter di buku no hero yang terkonfirmasi sebagai transgender Sebenarnya dia adalah wanita Kenji memiliki quirk yaitu magnetisme Yang dapat membuat seseorang dapat saling tarik menarik Atau bertarik belakang seperti halnya magnet Dan uniknya sebagai representasi dari seksualnya Maka jika ia mengendalikan laki-laki bersama laki-laki dengan quirknya Maka akan saling bertolak Sebaiknya jika dia mengendalikan laki-laki dan perempuan Maka efeknya akan saling tarik menarik Diketahui Kenji adalah anggota yang cukup brutal Tapi sayangnya statusnya sekarang sudah meninggal Akibat pertarungannya dengan overhaul Kedua adalah Muscular Dulunya pada saat debut Dwight di manga maupun di anime Muscular sempat dikira ada hubungannya dengan Bakugo Lantaran kemeripan fisik maupun sifat dari kedua karakter ini Tapi nyatanya tak ada hubungan sama sekali Muscular memiliki quirk akumentasi otot Yang memungkinkan dia untuk memanipulasi ototnya menjadi lebih kuat Sehingga berkat dari quirknya tersebut meningkatkan daya tahan tubuhnya Kecepatan dan kekuatan yang luar biasa Muscular menjadi antagonis utama pada Arkham Pelatihan Hutan Tepatnya pada season 3 Boku no Hero Statusnya saat ini telah ditangkap Ketiga adalah Mustard Anggota dari League of Villain ini adalah karakter termuda yang diketahui di kelompoknya Tidak banyak yang diketahui dari karakter yang satu ini Tapi sejauh yang diperlihatkan Mustard memiliki quirk gas Yang memungkinkan dia untuk menghasilkan dan mengendalikan jumlah gas beracun yang cukup untuk melompokkan banyak orang Akan tetapi kelemahannya adalah angin dan kekuatan yang cukup besar Sehingga gasnya dapat dengan mudah menghilang Statusnya saat ini sudah ditangkap Keempat adalah Moonfish Sama seperti Mustard, karakter ini juga hanya sedikit ditampilkan pada manga maupun anime Tapi yang paling epic adalah saat dia dikalahkan oleh Tokoyami dalam keadaan dark shadow yang tak terkendali Kita juga sudah diperlihatkan quirknya yaitu Black Tooth Yang terdapat pada giginya yang dapat ia manipulasi Baik itu memanjang, memendek, bercabang dan lebih tebatnya lagi lebih tajam Statusnya saat ini sudah tertangkap Kelima adalah Himiko Toga Siapa yang tidak mengenal karakter yang satu ini? Karakter vilain yang cukup banyak disorot karena keunikan dari karakternya Yaitu rada-rada psikopat Penampilannya seperti anak kesekolahan seakan menipu lawannya Padahal dia ini sudah tidak bersekolah Sedikit spoiler mengenai yang terjadi di manga Masa lalu Himiko Toga ternyata tidak sejahat yang kita kira Hanya saja sejak kecil Himiko Toga doyan dengan minum darah Dan juga karena perlakuan orang sekitarnya yang tidak berlaku adil Maka semakin menumpuk rasa benci dari Himiko Toga hingga dia menjadi brutal saat ini Himiko Toga memiliki quick transform Yaitu quirk yang dapat mengubahnya jadi orang lain dengan syarat ia harus meminum darahnya Lebih hebatnya lagi, Himiko Toga telah berevolusi menjadi semakin kuat Dengan quirknya yang tidak hanya berubah menjadi korbannya Akan tetapi dia juga dapat memakai quirknya Abin pernah singgung di video sebelumnya Keenam adalah Dabi Karakter ini juga menjadi mister terbesar sepanjang serial Boku no Hero Dengan tuduhan dan dugaan bahwa Dabi adalah Todoroki Toya Atau anak dari pahlawan nomor 1 Endeavor Dabi memiliki tampilan yang agak punk dibanding dengan anggota like of villain lainnya Dan Dabi adalah salah satu dari penganut ideologi Stank Jadi Dabi ini sangat misterius apa tujuan sebenarnya Karena sejauh ini Dabi cenderung diperlihatkan memiliki tujuan sendiri Akan tetapi seakan hanya numpang di like of villain atau paranormal liberation Lupakan dulu hal tersebut karena ada yang lebih gila lagi Yaitu Quirk Dabi yang belum ditahu namanya Di wiki fandom, Quirk Dabi diberi nama dengan Cremation Akan tetapi dalam game, Quirk Dabi diberi nama Combustion Sehingga ini menambah daftar misteri dari Dabi Dan yang terakhir pada part 1 ini adalah Jinbubai Gawara Atau yang lebih dikenal dengan Twice Karakter yang berkeperibadian ganda Yang cenderung lucu dan juga bucin Di Up Hero vs Paranormal Liberation yang saat ini terjadi Twice telah dibunuh oleh sahabatnya sendiri yaitu Hawks Karena sifatnya yang mudah sekali percaya sama orang lain Quirk dari Twice sendiri adalah ganda Dengan Quirk ini, Twice dapat mengandalkan baik benda mati maupun benda hidup Akan tetapi hanya akan bertahan 10 menit Kehebatan Quirk ini adalah terdapat dari pengaplikasiannya yang seperti KG Bunsin Sehingga cukup chaos juga apabila digunakan saat pertarungan Mungkin itulah pembahasan singkat pada video ini Dan akan berlanjut ke part 2 nantinya Sanggap apabila ada yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata, see you next time Sub indo by broth3rmax